Nelayan Desa Bura, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Belitung mengeluhkan sulitnya mencari ikan di perairan Pantai Pau akhir-akhir ini. Mereka menduga kondisi ini diakibatkan aktivitas pertambangan timah ilegal yang beroperasi tidak jauh dari bibir pantai. Aktivitas pertambangan timah ilegal di bibir Pantai Pau, Kecamatan Tukak Sadai, Bangka Selatan Bangka Belitung telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan di sekitar pantai. Banyaknya lumpur laut yang terangkat ke permukaan sehingga menutupi bibir pantai. Selain itu penambangan ini juga mengakibatkan air laut tercemar dan keruh karena banyak minyak oli dari mesin tambang yang dibuang ke laut. Sehingga nelayan setempat sulit mencari ikan dan kerang di sekitar bibir pantai. Jadi berdampak pada sulitnya mencari ikan Pak ya? Pada empat penjara ikan yang pencari ikan. Sekarang ini minta ditutup. Mohon minta ditutup. Laut ini kan nuai inau, cari kerang, ini sudah banyak yang tidak degi, lebih. Itu tertutup, karena ini kan terus letak-letak. Aktivitas penambangan timah ilegal di sekitar pantai Pau sudah berlangsung cukup lama. Selain berdampak buruk bagi nelayan setempat, penambangan juga telah merusak hutan bakau yang berada di tepi pantai. Melalui program Rakyat Bicara Ainyus, para nelayan berharap pemerintah setempat mengambil langkah agar penambangan timah ilegal bisa dihentikan. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, Ainyus melaporkan.